Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Dan untuk memiliki rumah yang selalu rapi dan bersih Sepertinya kita harus punya disiplin yang tinggi Terutama tentang kebiasaan sehari-hari Nah ini salah satu kebiasaan aku Kalau misalkan pagi-pagi Untuk membersihkan kamar rumah Biasanya setelah mandi langsung gitu ya Teman-teman disikat-sikat Untuk lantainya saja Karena untuk dindingnya Biasanya nanti dibersihkan Pas mau deep clean Oh ya teman-teman aku baru keinget Ternyata kemarin aku beli serok sampah Sama empelan Karena di rumah itu udah gak ada Udah pada rusak gitu Kemudian kemarin aku juga beli ini Secara online Jadi ini sebenarnya salah Jadi pas aku lihat gak ada warna hitamnya Padahal memang mungkin kalau di foto itu warna hitamnya Tidak kelihatan Nah akhirnya aku beli Ternyata pas datang itu ada hitam di pinggir-pinggirnya Tadinya pengen polos Tapi lumayan masuk juga Karena ini tuh Kursinya ada hitam-hitamnya gitu ya teman-teman Dan alhamdulillah kalau segini terlihatnya itu memuaskan Nah ini untuk bantal Kalau misalkan pengen selalu kembung Gak kempes Makanya pas kita ganti sarung bantal Sebisa mungkin Si bantalnya itu kita tepuk-tepuk gitu ya teman-teman Walaupun gak dijemur Nah lanjut lagi ke kebiasaan kita sehari-hari Yang membuat rumah itu selalu bersih Yang pertama tadi kebiasaan aku itu Kalau pagi-pagi ya nyikat kamar mandi Tadi aku nyikat kamar mandi Mulai dari yang kamar utama dulu sebenarnya Kemudian kamar anak-anak Setelah mereka selesai mandi Biasanya langsung aja aku sikat-sikat Biar tidak licin Dan tidak berlumut juga ya Kalau misalkan kamar mandi Udah terlalu lama dibiarkan Itu bakalan lumutan Dan bakal susah untuk dibersihkan Nah itu ngosei kamar mandi Yang cuma sekilas itu termasuk kebiasaan sehari-hari Nah kebiasaan yang kedua Kalau misalkan pengen rumah kita selalu rapi dan bersih Selalu bereskan tempat tidur Jadi jangan dibiarkan tempat tidur itu Acak-acakan Nah katanya orang yang bisa membereskan kamar tidur Terutama di pagi hari Itu calon orang sukses Karena Kalau misalkan kita tidak bisa membereskan kamar tidur yang sepele Apalagi kita menghadapi masalah yang lebih besar dari itu Mungkin gak selesai-selesai ya Makanya dari hal-hal kecil dulu Minimal ya kamar tidur seperti ini Kalau aku sih Kalau misalkan habis deep clean Biasanya ke kolong-kolongnya juga suka aku bersihin Tapi lama-kelamaan seiring dengan kesibukan Ya dibiarkan aja Nanti seminggu sekali Ini baru aja aku deep clean hari kemarin Makanya sekarang lah Masih semangat gitu Untuk membereskan bagian kolong-kolongnya Sekarang pun anak-anak udah berangkat sekolah Walaupun sekarang udah musim hujan gitu ya teman-teman Hujannya lumayan sering di rumah aku sekarang Di kampung aku gak tau di kampung teman-teman Jadi semalam juga hujannya dari malam sampai pagi Anak-anak pun susah mau berangkat sekolah Dan Alhamdulillah itu sangat aku syukuri ya teman-teman Karena di tempat aku yang daerah pantai Semisalnya turun hujan itu berasa di puncak adem banget Pagi-pagi itu dingin banget Nah tapi itu kendalanya Yang pertama anak-anak Kalau misalkan mau sekolah Takutnya di sekolahan gak ada siapa-siapa Nah yang kedua tentu saja Jemuran kita gak kering-kering Tapi kan itu gak setiap hari ya teman-teman Dan sekarang itu memang Kalau misalkan lagi panas Itu panasnya itu sampai berapa derajat Mungkin di tempat aku Kayaknya nyampe deh sampai 40 gitu Saking panasnya Tapi kalau misalkan udah hujan Ya hujan dari malam sampai pagi Enggak berhenti-berhenti Nah lanjut untuk kebiasaan kita sehari-hari Selanjutnya yang harus dilakukan Semisalnya pagi hari Supaya rumah kita itu bersih Segar Bersih udaranya Bersih tempatnya Jadi kalau pagi Aku buka pintu Kemudian buka juga jendela Itu semua bertujuan untuk Supaya udara yang bersih itu bisa masuk ya Kalau pagi-pagi itu bersih banget udaranya Apalagi kalau turun hujan Makin sejuk Tapi kalau siang sedikit Rumah aku yang di deket jalan itu Harus segera ditutup pintunya Soalnya debu-debunya pasti masuk ke dalam rumah Nah kalau seperti ini kan kamar kita rapih bersih Pasti bakalan lebih betah lagi Mau dipandang-pandang Atau mau digimanain pun Pasti bakalan lebih nyaman Lebih indah Kita pun bakal punya hati yang tenang ya teman-teman Pas datang tamu pun Enggak bakalan terjadi kekacauan di pikiran kita Pastinya lebih tentram Lebih damai Pokoknya enak banget deh Kalau misalkan kita memiliki hunian yang bersih dan rapi Dan itu perlu satu Niat yang benar-benar kuat banget Soalnya bersih-bersih itu kadang-kadang banyak godaannya Ini yang selesai dari kamar depan Lanjut aja ke kamar utama Jadi di rumah aku sebenarnya kamarnya ada empat Cuma dua yang biasa dipakai Soalnya kan sekarang anak-anak yang udah besar-besar itu pada mondok Kecuali nanti kalau mereka udah pulang Biasanya pulang dalam satu tahun itu dua kali liburnya Di bulan maulid sama nanti di bulan romadon Otomatis kalau bulan romadon itu penuh semua ya Dari kamar yang paling depan Pokoknya empat-empatnya penuh Biasanya sih tiga yang kita pakai Kalau yang satu lagi Aku taruhin untuk gudang dulu Untuk sementara ini Mereka masih kecil-kecil Nggak tahu deh Kalau misalkan mereka nanti udah gede Mungkin pengen punya kamar sendiri-sendiri Tapi nggak tahu juga Soalnya aku udah ada rencana pindah dari rumah ini sih Kalau misalkan rumah ini ada yang beli Dengan harga yang udah kita tentukan Insya Allah langsung pindah Mungkin ke rumah baru yang ada di pesantren Ya walaupun di sana tuh rumahnya kecil Tapi nanti lama-kelamaan Sedikit demi sedikit Mungkin bisa kita bangun rumah yang lebih besar lagi Yang lebih muat untuk anak aku semuanya Dan untuk sekarang ini Memang aku tuh nggak mau punya rumah yang gede-gede gitu ya teman-teman Apalagi nanti kalau misalkan aku dan suami udah tua Tinggal berdua Palingan kita cuma butuh satu kamar Dapur kemudian kamar mandi Cuma gitu aja palingan Makanya aku tuh pengen segera pindah ke sana Biar bisa punya ruang kelas Bisa punya asrama Dan sedikit demi sedikit kita buka pesantrennya Kalau sekarang tuh belum dibuka Yang ada juga itu anak-anak santri Asuhan suami aja Ada empat orang Atau misalkan anak-anak ada enam orang Jadi mereka nggak menentu gitu ya teman-teman Ya sekarang itu sementara Untuk mengisi di sana aja Daripada kosong Jadi ada anak-anak santri Kemudian ada juga ustadnya di sana yang Ngebimbing mereka Dan suami pun selalu ke sana Aku pun selalu nginep di sana ya teman-teman Jadi kita pengen lebih fokus Tapi aku udah terlanjur jatuh cinta banget Sama rumah ini Nah aku tuh merasa rumah ini Walaupun sederhana Jauh dari kata-kata mewah gitu Tapi kalau misalkan Semua udah kita desain sendiri Setiap hari kita bersihkan Bagaimana nggak sayang ya teman-teman Ini pun adalah rumah awal mula Aku dan suami berjuang untuk memilikinya Masya Allah Kadang-kadang kalau mau dijual itu Ada perasaan sayang Mungkin itu ya alasannya Sampai sekarang belum ada yang beli juga Nah ini kamarnya udah bersih Udah rapi juga Jadi takutnya kalau misalkan nanti dijual Pemiliknya itu jorok gitu ya Pasti bakalan sedih Kalau misalkan lihat rumah ini berantakan Kalau hari-hari sekarang rumahnya Alhamdulillah Walaupun anak aku banyak Punya anak-anak kecil Aku selalu menyempatkan untuk beris-beris rumah Sekarang tuh udah jadi hobi ya teman-teman Kalau awal-awalnya memang Tuntutan Jadi tuntutan Kita sebagai ibu rumah tangga Ya di rumah aja setiap hari Mau ngapain gitu Selain bersih-bersih kegiatannya Tapi lama-kelamaan jadi satu hobi Kalau misalkan lihat yang berantakan Berantakan tuh udah kayak greget gitu Pengen ngeberesin Apalagi kalau misalkan udah Dekor-mendekor Itu udah kayak healing aja ya teman-teman Berasa kita tuh Kalau misalkan berhasil nge-dekor Satu ruangan Ada kepuasan tersendiri Lebih-lebih dari healing malahan Kalau healing Biasanya pulang ke rumah Itu langsung pusing lagi Tapi kalau udah nge-dekor rumah Itu rumahnya awet Dilihat-lihat Bagus juga Masya Allah ya teman-teman Dan untuk nyapu ngepel Itu udah salah satu kebiasaan Yang diulang-ulang setiap harinya Jadi bukan cuma satu kali Kalau misalkan nyapu Kalau ngepel sih cuma satu kali ya teman-teman Kalau nyapu ketika kita punya anak-anak kecil Kayaknya sehari Minimalnya dua kali ya teman-teman Apalagi rumah aku Kalau malam hari tuh Ada anak-anak ngaji Dipakai sholat juga Ya harus bersih juga ya Jadinya untuk nyapu ngepel itu setiap hari Dan ini merupakan aktivitas bersih-bersih harian Dari mulai bersihin kamar mandi Disikat-sikat sedikit Kemudian di lantainya kita sapu Kita pel Itu udah menjadi kewajiban kita sehari-hari Kalau misalkan pengen rumahnya selalu rapi dan bersih setiap hari Nah ini aja bisa dilihat kotorannya itu banyak banget Debu-debunya padahal setiap hari dibersihkan Jadi enggak kebayang ya teman-teman Kalau misalkan kita ngeberesin rumahnya cuma seminggu sekali Tapi yang paling enak Aku tuh pernah ngeliat Orang-orang tuh punya Pakum robot gitu Yang bisa nyapu sendiri Insya Allah itu adalah salah satu keinginan aku yang mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terkabul ya Bisa memiliki pakum robot itu Yang katanya bisa ngepel juga ya Pasti asik ya Kalau misalkan kita punya yang seperti itu Jadi bisa ngebantu banget Soalnya kan debu-debu di kolong-kolong itu bener-bener Ini disapu sebenarnya enggak praktis ya teman-teman Lebih enak kalau misalkan kita pakum Kalau disapu seperti ini Apalagi banyak angin Wah itu bisa balik lagi-balik lagi ke dalam rumah Nah untuk kamar utama ini Karena tadi udah langsung aku pel juga Jadi udah kering Kita mau pasangin lagi untuk kasurnya Jadi kalau misalkan kita rutin bersih-bersih itu enggak terlalu susah ya teman-teman Jadi debu-debunya pun sedikit Kemudian barang-barang yang numpuknya pun sedikit Berbeda lagi kalau misalkan kita banyak halangan Kayak kemarin aku tuh banyak banget halangan Dari anak sakit, orang tua sakit Kadang kita berpergian kemana-mana Sehingga membuat satu ruangannya itu penuh dengan debu Kalau udah kayak gitu susah banget kita ngebersihinnya Nah ini lanjut aku bersihin untuk ruang tamu Ini ruang tamunya enggak terlalu besar Jadi kalau misalkan bersih-bersih disini sat-sat ya teman-teman Disini tuh cuma ngelap-ngelap meja Kemudian aku sapu Kalau ada pakum ya aku pakum aja disini Terutama di bagian karpetnya Dan di ruang tamu ini pun aku enggak nyimpen terlalu banyak barang Ada bunga aja disini Sama sedikit pajangan itu aja Pajangannya pun aku taruh di dinding ya Sebagian supaya rumahnya itu terlihat luas Oh ya teman-teman ini cuaca masih kayak mendung Kemudian panas lagi Gonta ganti Nah ini untuk agak siang sedikit Langsung aku bersihin untuk bagian di depan rumah Kebetulan pas siang hari ini cuacanya lumayan cerah Jadi kalau misalkan baju-baju yang kemarin pada enggak kering Nah sekarang nih waktunya kita jemur-jemur ya teman-teman Nah ini mau aku pel Mau aku bersihin untuk bagian garasinya Seperti biasa mumpung enggak ada mobil Jadi aku bersihinnya agak sedikit maksimal Aku gunakan sabun cuci piring Pakai air panas Pakai wipol juga ya teman-teman Jadi supaya hasilnya itu benar-benar bersih banget Dan untuk di musim hujan seperti ini Ketika lantainya ada wangi-wanginya itu sangat berguna Jadi katanya hewan-hewan kayak ular-ular itu Kalau misalkan musim hujan mereka nyari tempat yang lebih hangat Otomatis nyarinya ya ke rumah-rumah gitu yang lebih hangat Makanya aku sekarang tuh suka nabur-naburin Kayak pembersih lantai Atau misalkan yang bau-bau kayak wipol gitu ya teman-teman Supaya mereka katanya enggak suka dengan yang bau-bauan gitu Supaya mereka enggak masuk rumah gitu Alhamdulillah untuk BBRS harian kali ini udah selesai Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh